Kebakaran hebat terjadi di bangunan rumah susun di distrik Yan Cheng, kota Kao Siung, Taiwan, Kamis Dinihari waktu setempat. Akibat kebakaran ini, sedikitnya 46 orang tewas dan 40 orang lainnya terluka. Bangunan 13 lantai ini sebagian besar terbakar dan rusak parah akibat di lahap si jago merah. Guna menjinakkan api, ratusan mobil pemadam dan ambulan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diketahui, bangunan permukiman ini sudah berusia 40 tahun, yang mana di lantai bawah terdapat daeratan toko, sementara di bagian atas terdapat bunyian. Sejauh ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Namun, sejumlah saksi mata mengatakan mereka sempat mendengar ledakan sekitar pukul 3 dini hari.